Sehingga kita bisa menghadiri acara pada hari ini yang insya Allah akan digelar selama 4 hari. Seperti inilah antusias ibu-ibu dari desa Wonosari, Kecamatan Wonerojo, Kabupaten Pasuruan yang sedang mengikuti pelatihan selama 4 hari. Para peserta akan diajarkan berbagai menu masakan. Dan memasuki hari pertama para peserta akan diajarkan untuk melolah bandeng seperti Presto Bandeng, Otak-Otak Bandeng, dan PPS Bandeng Presto. Melalui program PNP Mandiri. PNP sendiri merupakan salah satu mekanisme program pemerintah untuk memperdayakan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulungan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana, bantuan langsung untuk masyarakat yang membutuhkannya. Kali ini PNP Mandiri Desa Wonosari, Kecamatan Wonerojo, Kabupaten Pasuruan memperdayakan tristar kemikal untuk melatih, mendidik, dan menambah wawasan bagi kaum ibu-ibu dalam pelatihan pembuatan olahan bandeng. Tristar sendiri akan mengajak dan melatih cara mengolah aneka bandeng untuk usaha kecil menengah, tentunya dengan instruktur yang sudah berpengalaman di bidangnya. Agus Haryanto selaku fasilitator teknik PNP Mandiri, Pedesaan Kecepatan Wonerojo, Kabupaten Pasuruan, mengatakan sangat berharap dengan adanya pelatihan yang diberikan tristar kemikal di tempatnya bisa membantu menambah penghasilan melalui pelatihan yang diberikan oleh tristar. Pasuruan ada juga diungkapkan salah satu peserta Nur Afifah. Peserta ini mengaku senang setelah mengikuti pelatihan yang diberikan. Jika berencana setelah bisa dan mengetik cara mengolah aneka bandeng, ke depan akan membuka pelaku usaha untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Pada saat ini kita di program PNP Mandiri, Pedesaan Kecepatan Wonerojo, Kabupaten Pasuruan ini sedang melaksanakan kegiatan pelatihan. Kebetulan pelatihan kita hari ini di Desa Wonosari, Kecepatan Wonerojo, ada kegiatan pelatihan makanan dan minuman. Maksud dan tujuan kami mengadakan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai salah satu tindak lanjut kita terhadap kegiatan program pemberdayaan masyarakat. Yang diharapkan nanti bagi masyarakat yang sudah kita berikan pelatihan ini bisa sebagai salah satu bekal untuk penambahan penghasilan bagi mereka sendiri. Sehingga ketergantungan mereka terhadap orang lain, terhadap kegiatan-kegiatan lainnya, insya Allah mungkin bisa kita kurangi sehingga mereka bisa mandiri sepenuhnya. Pelatihan yang ada di Desa Wonosari ini kami mewakili semua teman-teman kami, kami sangat banyak pengalaman yaitu terutama ikan bandeng. Yang selama ini kita di Desa Wonosari cuma bisa menggoreng, cuma bisanya dibakar. Mudah-mudahan meskipun tidak semuanya salah satu peserta bisa membuka makanan masak. Nah bagaimana dengan Anda yang ingin tertarik mengikuti kursus pelatihan berbagai makanan dan minuman, Anda bisa temui kami di alamat Jalan Raya Rungkot, Mapan Utara, CO No. 24, Surabaya. Atau di nomor telepon kami 031-870-08071, 87-84-765, atau ke alamat website kami www.kursusdestart.com dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!